Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Pertama Pak Robert, selalu main ke temen saya, perawat saya, bawa, alhamdulillah masih masuk. Dapat juara berapa kemarin Om? Tiket utama, tiket 100 suara 3, tiket 70 suara 1. Berarti prestasinya, performanya buruk, boleh dibilang stabil ya Om? Stabil Mas, alhamdulillah. Kalau untuk jinjang kedepannya, huluk mau dibawa kemana nih Om? Insya Allah kalau nanti ingat ke nasional ya tiket, ya maksudnya tiket mahal lah. Buruk-buruknya tuh kelihatan. Saya pernah denger kabarnya Om, apa bener huluk tuh pernah lepas dari sangkarnya Om? Oh iya waktu dulu masih throttle ya, waktu dulu udah sampai sini sih, udah dirawat. Udah mau gari bulu, malah lepas. Nah itu bisa balik lagi itu gimana itu? Itu ceritanya tuh kan, pernah saya mandiin. Burunya kan masih kira sama, namanya kan penonton muda utar. Dimasukin di karamba, udah masuk, ditutup. Akhirnya mau lolos. Balik lagi lolos. Dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore, disanggongi di depan rumah di pohon AC. Itu akhirnya dia balik lagi karena? Alhamdulillah balik lagi, karena dia lapar. Oh karena dia lapar deh jadi dia balik lagi. Dikasih angkar di depan rumah, kasih keruto, kasih sianggret, semua kasih situ. Akhirnya balik? Masih rezekinya berarti ya. Masih rezekinya berarti ya. Sampai sekarang malah jadi bagus dan bagus. Berarti emang rezekinya puluk itu emang ada di sini ya. Kan selama ini kalau orang di dunia kicau kan ngertinya om galuh nih main si parbekok lakbet ya. Oh ini mau coba main ke kicauan nih kenapa nih om? Sensasinya apa nih? Kan saya sebenarnya dulu memang di kicauan om. Oh gitu. Makanya kalau aku lama punya lebet, saya peningkan ke lebet dulu. Nanti kalau udah enggak besarnya. Jadi ngumpul-ngumpul amunisi juga ya? Ya itu burung... Hocan itu banyak sih yang burung jalan lama juga. Ya kayak kemaren kan pernah ada ngorbitin kacar kan gitu. Terus ada angkorai kan juga. Makanya ini... Oh main hijau juga sensasinya apa tuh? Ya kalau untuk keluar utama bawa congak lakbet kan. Oh gitu ya. Itu kan kurang greget ya? Iya kurang greget. Hitungannya emang amunisi kita mampu ya kita bawa semua. Kita bawa semua gitu. Kan kita juga dapur kan juga banyak. Denger-denger juga nih punya murai batu juga nih om galuh. Iya om. Oh boleh tau murai batunya namanya siapa om? Murai batunya namanya Sinarto. Itu udah lama ada di Squad Marius 33? Ya udah sih kita 2 tahun. Boleh lihat burungnya om? Ini om. Ini om. Ini om. Ini om. Ini om. Ini om. Kalau om. Ini om. Yang mata sendiri tanpa ada burung-burung lain. Kalau om. Si Nabung ini. Apa? Keistimewaannya apanya om? Kalau ini istimewanya, rollnya sama saudaranya, lakunya juga panjang-panjang. Kalau si Nabung ini sudah 2 tahun di tangan Om Galuh, perjalanan karirnya itu gimana? Perjalanan karirnya itu kerja bagus, sebetulnya selama saya pegang, kerja paling bagus itu di sejarah Kapolda. Oh, waktu tahun lalu itu ya? Ya, tahun lalu itu saya pegangnya selama sejarah paling bagus. Waktu Kapolda itu dapat nomor berapa? Masuk nomor berapa? Nomor 9 kayaknya. Dari tangannya. Abis dari Kapolda itu kemana lagi tuh? Mabung. Mabung, iya. Nah, ini hitungannya masih buru balu? Atau sudah pernah jajah? Sudah 2 kali masih. Dari PLA Kapolda. Belum ini cepat lah masuknya. Oh gitu. Nah, ini belum dijajah lagi? Ini baru luntas di sebelumnya. Ini yang paling lebih depan. Prestasi kemarin itu terakhir setelah Kapolda dimana tuh? Setelah Kapolda, Mabung, jajah lagi. Bisa lagi. Itu kan Desember. Oh. Maret keluar itu di blurrer. Ya. Satu tiga. Terus? Setelah dari blurrer. Setelah itu. Setelah itu lima ya. Setelah tadi. Setelah tadi. Setelah tadi. Setelah tadi. Setelah tadi. Setelah di award kemarin itu ya? Itu kan. Independen. Independennya. Terus kemarin itu, kalau nggak salah masuk juga ya? Di penduduk. Iya. Mari di seberaya. Dapat nomor dua. Masih. Masuk lah. Kalau menurut Om Galuh nih, tipikal mainnya nabung tuh kayak gimana itu om? Kalau saya suka nabung ini tuh happy mas mainnya. Bawain lagunya juga? Bawain juga enak. Juga sih kesennya. Kalau tonjolan dia biasanya? Kalau di laporan? Tonjolannya itu biasanya nggak pas seba. Kenari sama serinci. Lagu andalannya itu ya? Lagu andalannya itu. Tiga lagi, satu bunyi. Jadi dia berurutan ya? Berurutan. Ada, ada kelebihan. Itu kan kelebihannya tadi. Dia bisa. Irama lagunya kan. Iya. Tapi kalau saya lihat. Gurungnya nggak ring ya om? Iya om. Saya hidung asalnya. Non ring om. Dulu pernah ya. Udah dicoba. Pas mabung. Dikasih ring. Tuntas. Dicep-cep. 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 Jadi dia nggak nyaman kalau pakai ring. Nggak nyaman. Kayaknya itu. Kau boleh tahu om. Ini udah umur berapa om. Sinabung ini. Ini di tempat saya itu udah 4 kali mabung. Udah pakai mabung ya. Suka dukanya. Main Sinabung ini apa? Nggak suka. Dukanya itu kalau mas. Dulu bekerja bagus. Tapi belum boku. Kering sih. Itu untuk kecehan biasanya ya. Siul gitu. Kalau. Ya. Karena kan orang paunya kan. Om Galu biasa bawa ini kan. Ereking. Sadewa. Ini. Bawa apa. Bawa amunisi murai. Kadang bawa cica hijau. Dulu bawa kacer gitu. Apa emang squad. Dari markas tiga tiga itu emang pengen. Semua amunisi itu punya. Atau gimana ya. Ya memang. Di siapan sendiri masih di sini. Udah. Itu ya. Udah semua ada sih. Kenari itu ada. Tobet. Murai. Kacer. Kak Iju. Mas saya denger-denger nih. Baru ngambil kenari. Itu. Burungnya. Lagi dimana gitu om. Masih di rumah teman. Lagi mabung apa gimana om. Ya beli mampu. Masih mampu. Di rumahnya yang. Yang ngerawat ini. Berarti kalau besok keluar semua. Berarti amunisinya komplit ya. Ya. Komplit. Tapi kan. Komplit-komplit-komplitnya juga. Buat masalah aja. Ya. Jadi dari. Lakbet. Kenari. Cica Ijo. Kacer. Murai sendiri punya ya. Berarti. Ya. Itu pertanyaan terakhir. Om Galuh. Ya om. Pesannya buat. Eee. Rekan kicomannya di rumah gimana nih. Kan om Galuh sendiri kan. Sebagai salah satu. Untuk tokoh. Eee. Di Semarang yang cukup. Sukses lah. Kalau menggila-gila. Rekan. Itu sarang buat temen-temen. Kecomannya gimana. Apa ya om. Apa ya om. Intinya kita tuh. Saring jaga. Serah tulang nil. Buyuk-buyukun. Jangan memandang. Itu siapa EO nya. Tidak. Jaga sportifitas. Kita pas lomba gitu. Ya kita percaya diri saya. Sama budung kita sendiri om. Pokoknya jangan minder om. Saya selaku EO. Saya memberikan. Yang terbaik untuk kicomannya. Yang salah satu itu adalah. Firefly. Terima kasih buat. Om Galuh atas waktunya. Semoga. Gaco-gacoannya. Makin. Moncer. Dan EO nya. Tetap. Di hati. Para kicomannya. Sukses terus buat. Om Galuh. Terima kasih om. Tidak. 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 Selamat. Tidak.